Halo guys, selamat datang di channel Variegality. Di depan saya sudah ada modul timer yang saya dapatkan dari gipsopnya PCBWay. Jadi ketika saya memesan PCB dari PCBWay, saya juga memesan modul timer ini. Modul timer ini produksi PCBWay. Di sini ada logo PCBWay dan juga di belakangnya juga ada logo PCBWay. Modul timer ini sudah dilengkapi dengan microcontroller untuk menyimpan beberapa program yang kita set. Suplai tegangan untuk modul ini bisa berasal dari dua pilihan. Yang pertama adalah microUSB 5V. Yang kedua adalah bisa dari sini. Di sini bisa menggunakan antara 6-30V. Kemudian dilewatkan melalui diada dan masuk ke regulator 78M05 untuk diubah menjadi 5V untuk suplai microcontroller, display 7 segment, dan juga relay. Untuk input trigger bisa memakai tegangan antara 3-24V, masuk melewati resistor 1 kg menuju optocoupler bagian LED. Untuk ground trigger dibuat terpisah dengan ground power supply. Namun di sini bisa melakukan jumper yang disediakan. Ini untuk menghindari adanya interferensi sinyal dari power supply yang dapat memicu trigger. Baik langsung saja kita praktekan untuk cara penggunaannya. Karena saya akan menghidupkan modul ini melalui microUSB, maka triggernya saya membuat seperti ini. Ini baterai 3,7V dan ini switch memutus dimasukkan ke trigger. Kemudian kita akan hidupkan. Nah di sini sudah tampil program 1,1. Untuk melihat program kita tekan set 1 kali, maka di sini akan menampilkan program yaitu program 1.1 dengan durasi 5 detik. Untuk masuk pemilihan program kita tekan tombol set yang lama. Nah di sini ada program 1.1, 1.2 dan 1.3 kemudian program 2, program 3.1 dan 3.2. Kemudian yang terakhir program 4. Kita mulai dari program 1.1, tekan set 1 kali. Nah di sini kita memilih durasi hidupnya. Di sini ada 5 detik. Nah untuk tombol stop, di sini ada pilihan yang ditandai dengan titik ini. Pilihan untuk detik. Kemudian ini menit ya. Ini 0,1 detik ya. Di bawah 0. Jadi kalau 5.0 berarti 5 detik, 0. Kita mulai dari 2 detik ya. Kita turunkan. Nah 2 detik hidupnya, waktu hidup. Untuk menyimpan program, tekan tombol set yang lama sampai berkedip. Nah ini sudah tersimpan. Kita akan coba trigger. Nah dia mulai menghitung 2 detik dan dia mati. Jadi hanya 1 kali trigger. Nah dia langsung menghitung ya. Dan tidak terpengaruh trigger selanjutnya. Kecuali sudah mati. Oke, kita masuk ke program yang kedua. Yaitu program 1.2. Kita masuk ke settingan lamanya hidup. Di sini kita akan naikkan ya. Menjadi 5 detik. 5 detik. Lalu kita simpan. Kita akan coba trigger. Nah trigger ini mulai menghitung. Ketika ditekan, dia akan reset ya. Ketika ditekan sekali, dia reset. Ditekan lama, dia maju lagi. Jadi seperti itu ketika sudah hitungan sudah selesai dan dia kembali ke 0. Siap dipicu kembali. Nah jadi setelah ini hitungan maju, kita tekan dia ngereset ke 0 lagi. Terus seperti ini ya. Untuk program yang kedua. Setelah selesai 5 detik, maka dia akan mati. Nah ini tandanya rela hidup ya. Kemudian kita masuk ke program yang ketiga yaitu 1.3. Nah ini durasi waktunya berapa? Tetap ya 5 detik yang tadi. Kita simpan. Dan kita mulai trigger ya. Kita akan coba. Trigger. Dia menghitung. Nah ketika kita pencet lagi trigger, dia akan langsung mati ya. Jadi sebelum hitungan habis, kita tekan, maka dia akan langsung mati. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau dibiarkan sampai habis, dia akan mati. Kalau kita di tengah-tengah hitungan, dia akan mati. Oke itu yang program 1.3. Kemudian kita akan masuk ke program 2. Kita masuk program 2. Masuk hitungan hidupnya. Nah ini hidupnya 5 detik. Kita pencet sekali lagi. Ini waktu tunggu ya. Sebelum hidup. Dia ada jeda dulu. Jeda 2 detik. Kita coba seperti itu ya. Jadi ini ketika di trigger, dia belum hidup. 2 detik. Nah setelah 2 detik, dia akan hidup selama 5 detik. Jadi ada jeda ya sebelum hidup. Jeda dulu. Kita masuk ke program selanjutnya. Nah yaitu program 3.1. Masuk ke waktu hidup. Kita kurangi waktu hidupnya menjadi 2 detik. Ini waktu hidup 2 detik. Kemudian waktu jedanya. Kita buat 2 detik juga. Dan selanjutnya. Ini loop. Loop itu berulang ya. Berulang ini tak terhingga. Kemudian ini 1 kali. 2 kali. Kita coba 3 kali ya. Kita akan coba 3 kali. Lalu kita simpan. Nah ini P3,1 program. Jadi ini sekali trigger. Dia hidup sekali. Mati. Hidup lagi. Mati. Hidup lagi selama 3 kali. Karena tadi kita settingannya 3 kali. Jadi kita akan coba lihat settingannya seperti apa. Oke. Waktu hidupnya. 2 detik. Waktu matinya. 2 detik juga. Dan waktu berulangnya. 3 kali ya. Jadi seperti itu. Kita akan coba trigger sekali lagi. 2 detik hidup. 2 detik mati. 2 detik hidup. 2 detik mati. 2 detik hidup. 2 detik mati. Jadi berulang selama 3 kali ya. Karena kita setnya 3 kali. Kita masuk ke program selanjutnya. Yaitu 3.2. 3.2 ini sama seperti program 3.1 ya. Seperti ini. Misalkan. Kita. Buat 3 detik ya. Kita coba buat 3 detik. Hidup. Matinya 2 detik ya. Kita akan coba 2 detik. Kemudian berulang selama 3 kali. Nah. Untuk ini. Jadi ini tidak memerlukan trigger. Dia langsung menjalankan program. Kita simpan. Dan dia akan langsung menjalankan program tanpa kita tekan. Nah. Mati. Hidup. Mati. Hidup sekali lagi. Langsung mati. Oke. Sudah. Seperti itu. Jadi ini ketika dihidupkan. Kalau dalam program ini. Ketika dihidupkan. Dia akan langsung menjalankan program. Jadi program 3.2 ini langsung berjalan ya. Tidak memerlukan trigger. Sudah selesai. Kita akan coba ke yang program terakhir yaitu program P4. P4 ini. Kita akan set hidupnya. Jadi hanya kita buat 5 detik ya. 5 detik. Atau kita pengen detikannya tidak ada 0, sekian. Kita akan taruh di sini. Misalkan ini 50 detik ya. Nah. Ini 1 detik. 2 detik. 3 detik. 4 detik. 5 detik. Jadi seperti itu kita set. Dia langsung set ya. Hanya 1 settingannya. Jadi ini seperti ini. Ketika kita trigger. Dia mulai. 5 detik. Jadi ketika ini ditekan. Dia akan menghitung. Namun ketika kita trigger. Ditekan. Triggernya. Dia tetap hidup ya. Tidak ada hitungan mundur. Ketika dilepas. Dia hitungannya. Naik. Kita trigger lagi. Jadi selama ada trigger. Dia akan tetap hidup. 2. 3. 4. 5. Mati. Kita akan set ya. Kita akan set detiknya. Supaya kelihatan maju. Nah. Ini untuk menit. Jadi ini 999 menit. Kalau di ini. Ini detik. Ini detik. Dan disini 0, sekian detik. Jadi untuk 5 detik. Disini harus dinaikkan. Jadi seperti ini ya. Kita akan set lagi. Kita akan coba trigger lagi. Nah. Dia akan menghitung. Ketika kita tekan. Dia akan. Selamanya. Menyala ya. Ketika kita lepas. Maka dia akan menghitung. Untuk padam. Nah. Nah. Seperti itu. Nah. Untuk stop ini. Kita akan coba set dulu. Detikannya. Sampai lama ya. Kita akan set 10 detik. Nah. Ini 10 detik ya. Set. Jadi fungsi stop ini. Seperti ini ya. Ini kita trigger. Nah. Dia akan. Keluaran hidup. Ketika kita stop. Dia keluaran akan off. Tapi. Timer. Berjalan. Ketika kita hidupkan. Karena timer sudah off. Jadi ini. Posisi off. Kita akan coba hidupkan. Nah. Ini matikan. Kita hidupkan kembali. Ini hidup. Karena timer lagi berjalan ya. Nah. Jadi. Ini untuk menyetup. Keluaran waktu. Meskipun timer sedang berjalan. Jadi. Seperti itu. Fungsi dari modul timer ini.